Saya akan memberikan sebuah solusi bagaimana jika Anda menautkan verifikasi kayisi Anda dengan memakai dompet yang ada atau wallet yang ada di aplikasi Omega ini. Ketika Anda menautkan atau kayisi memakai wallet seperti yang ada di jaringan Smart Chain atau Omega Wallet sama saja ya. Yang di sini, yang Smart Chain di sini sama saja. Anda harus tahu pertama ketika membuat wallet ini yaitu frase sandinya. Anda harus tahu ya frase sandinya. Caranya begini, jika Anda lupa, tekan saja lingkaran tadi kanan atas ya. Ini Anda cadangkan, terus masukkan password Anda untuk mengetahui frase sandi ya. Catat frase sandi yang ada 12 kata ini ya. Oke, sama saja jika Anda juga kemarin menautkan di Smart Chain. Kalau lupa, cari saja di sini. Ini cadangkan ya, di sini Anda catat, masukkan password Anda catat, gitu saja. Nah, terus langkah berikutnya, Anda harus melakukan penginstalan OKEG. Seperti instruksi di bawah ini ya, OKEG yang direkomendasikan. Caranya Anda harus melakukan penginstalan aplikasi OKEG untuk mengimpor alamat yang ada di aplikasi Omega. Anda buat akun ya, caranya nanti untuk pembuatan, linknya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda bisa membuatnya seperti biasa. Untuk membuat, kita masukkan email. Di sini kita daftar dulu. Oke, saya tulis dulu. Dan jangan lupa Anda masukkan kode rujukan. Juga ada di kolom deskripsi di bawah video ini, kode rujukannya. Terus Anda klik untuk daftar ya. Nah, begini caranya. Lalu, kita lihat di email kita untuk mendapatkan kode. Nomor seperti nomor KTP ya, ini. Oke, kita masukkan email dulu. Kita lihat kodenya. Oke, ini saya masukkan kodenya. Setelah itu, Anda memverifikasi sesuai dengan alamat KTP. Oke, singkat saja, saya akan isi dulu untuk verifikasi data identitas saya. Setelah itu, kita membuat kata sandi ya. Kata sandi. Terus, berikutnya tekan. Nah, ini sudah kita buat, mendaftar di OKEx. Terus, kita unduh saja aplikasinya di sini. Melalui aplikasi. Kita unduh langsung. Kita download. Ini APK, ini berupa. Nanti kita lihat di file manager. Kita lihat di file manager. Kita masukkan di APK, OKEx ya, di sini. Terus, kita install. Sudah saya install. Nah, kita masuk di OKEx sekarang. Oke, habis itu kita masuk dulu ke aplikasi. Kita pakai email. Tadi pakai email ya, data plarnya. Oke, kita masukkan email kita. Kita geser saja ke gambar yang pas. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, ini kita dianjurkan untuk memakai aktifkan sidik jari. Oke, lakukan untuk melakukan sidik jari. Anda ikuti saja melakukan sidik jari ya. Oke, setelah itu kita terverifikasi. Oke, ini ada bonusnya untuk pembuatan pertama kita. Ya. Kalau sudah begini, kita apa yang kita lakukan. Tekan saja. Kiri atas kotak ini ya. Nah, di sini ada dompet web 3. Nah, di sini lah. Anda tekan dompet web 3. Kemudian, Anda tekan sudah memiliki dompet. Di sini ya, sudah memiliki dompet. Nah, kita pilih. Frase benih. Ya, frase benih ini. Kita tekan ya. Oke. Terus, kemudian langsung saja mengerti. Anda baca sendiri nanti. Oke, ini untuk menghubungkan ya. Baru masukkan frase sandi yang ada di. Ambil untuk frase sandinya. Saya masuk pada dompet di aplikasi Omega. Saya ambil omega chain ya. Di sini. Bisa diambil. Masukkan frase kata sandi. Oke. Ambil di sebelah kanan atas ini ya. Saya cadangkan. Masukkan sandi kembali. Oke. Ini yang harus kita. Inilah. Salim semua ya di sini. Kita salim semua. Nah, kita masuk pada. Ini kita masukkan. Oke, sudah. Lalu Anda konfirmasi. Konfirmasi. Oke. Terus Anda aktifkan sekarang. Ya, aktifkan sekarang. Verifikasi identitas Anda. Jauhkan ujung S-Pen dari layar. Bentar. Ini harus memasukkan pasport ya. Oke. Nah, ini sukses. Teman-teman. Telah sukses. Masuk dalam dompet OKE. Terus mulai. Anda langsung tekan mulai di sini. Untuk langkah berikutnya. Anda tekan cari tahu ya. Ini cari tahu. Kocok ini. Ya. Terus. Anda masukkan saja alamat claim. Tadi. Oke. Ini alamat claim-nya ya. Kita langsung. Kita tombol yang di bawah ini. Ya. Di bawah ini kita tombol. Oke. Kita konfirmasi. Ini lagi berjalan. Untuk masuk ke alamat dompet kita. Ini sudah masuk. Tetapi Anda harus memilih jaringan. Dulu. Bagaimana caranya untuk memilih jaringan. Nah. Di sini Anda tekan. Setelah Anda tekan. Banyak pilihan. Anda tekan saja. Jaringan Omega Network. Setelah itu. Enter. Nah. Dompet akun 1. Connect. Tinggal Anda connectkan saja. Ya. Tinggal connectkan saja. OKE Wallet. Nah. Ini sudah terkonek teman-teman. Sudah terkonek. Karena saya sudah meng-claim. Dari Metamark. Jadi. Di sini. Sudah kosong. Tidak bisa di-claim lagi. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa di-claim lagi.